Partai Golkar resmi meminang mantan Bupati Purwakarta 2 Periode, Dedy Mulyadi, maju di Pilgub Jabar 2024. Kini, peluang Rituan Kamil maju di Pilgub Jakarta terbuka lebih lebar. Partai Golkar resmi mengumumkan dukungannya terhadap Dedy Mulyadi, mantan Bupati Purwakarta 2 Periode, sebagai calon Gubernur Jawa Barat untuk pemilihan Gubernur 2024. Kesepakatan ini dicapai setelah pertemuan antara Dedy Mulyadi dan utusan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto di Bandung pada Jumat malam. Dalam pertemuan tersebut, Singgi Janurat Moko utusan dari Ketua Umum Golkar, menyatakan bahwa Partai Golkar telah sepakat untuk mendukung Dedy Mulyadi sebagai calon Gubernur Jabar. Dedy Mulyadi mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada jajaran pengurus Golkar, khususnya kepada Ketua Umum Airlangga Hartarto, atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan. Dalam pertemuan ini, Dedy juga mengungkapkan rencananya untuk meminta persetujuan dari Ketua Umum Gerindra Prabowo Subyanto terkait pencalonannya di Pilka Dajabar. Saya mengucapkan terima kasih ya buat Mas Singgi dan jajaran pengurus DPP Partai Golkar, khususnya buat Ketua Umum DPP Partai Golkar, Pak Airlangga Hartarto, bahwa utusannya sudah datang ke Jawa Barat untuk ngajak ngomong serius masalah tunangan di Provinsi Jawa Barat. Sebagai calon pengantinnya setuju, tetapi kan persetujuan itu kan harus nanti diridui, direstui, bahkan aktanya harus ditanda tangan oleh Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Pak Prabowo Subyanto. Airlangga Hartarto juga menyampaikan pesan kepada Dedy Mulyadi agar mempersiapkan diri untuk kontestasi mendatang. Ketua Umum Golkar juga memastikan bahwa dukungan terhadap Dedy Mulyadi berarti Golkar mendukung Rituan Kamil untuk maju dalam Pilgub Jakarta. Dengan dukungan ini, Partai Golkar memantapkan langkahnya untuk mengarungi Pilkada Dajabar, sementara Rituan Kamil diperkirakan akan maju dalam Pilkada Jakarta. Kita sudah perkembangan tadi pertemuan di Jawa Barat antara Partai Golkar, DPD Partai Golkar, dan juga DPD Gerindra. Kemudian ada juga pertemuan antara calon Gubernur Jawa Barat, Saudara Dedy Mulyadi, dengan pengurus Golkar juga, antara lain Wakil Ketua Pak Ade Ginanjar. Jadi, pembicaraan sudah sampai sana. Ya kan sudah jelas kalau Jawa Barat begitu, Jakarta siapa, masih nanya. Apalagi Jakartanya Kim Plus. Ayo dukung kami dengan cara like, share, komen, dan subscribe di seluruh akun BITV agar Anda tidak tertinggal berita menarik dan terupdate lainnya. Saya Kiki Anggriani, mawakili kru yang sedang bertugas. Pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!